Malas membeli maskara tahan air dengan harga yang mahal? Terlebih lagi, maskara menjadi produk makeup yang hanya dipakai sesekali dalam jangka waktu beberapa bulan aja. Well, buat mendapatkan maskara waterproof, kamu nggak selalu harus mergoh kocek yang dalam co-beuris. Kali ini, Nidya udah merangkum 5 maskara anti-air low budget yang bisa menjadi pilihanmu. Check this out! Maskara tahan air pertama yang mau Nidya rekomendasiin ke kamu, yaitu Pixi Fulmizing Waterproof Maskara. Maskara waterproof dari Pixi ini digemas dengan packaging tube berwarna hitam dengan sentuhan warna pink metallic di bagian tutupnya. Saat dibuka, jika diperhatikan bagian kuasnya nih, kuas maskara dari Pixi memiliki 2 bentuk, yakni datar dan cembung, yang memudahkan kamu untuk mengaplikasikan mascaranya. Untuk teksturnya sendiri, saat pertama kali maskara ini dibuka dan diaplikasikan, teksturnya agak sedikit basah. Maskara ini memiliki tipe yang hasilnya natural, tetapi finishingnya cukup bervolume dan bisa dibuild sesuai dengan yang kamu inginkan tanpa menimbulkan efek yang kelampi. Soal komposisi, maskara ini ada kandungan parafin yang memang dikenal dalam dunia perkosmetika, karena kekuatannya untuk menghidrasi kulit yang kering. Ada pula kandungan beeswax yang biasanya dipakai sebagai bahan baku pomet rambut untuk menahan rambut atau bulu mata yang ingin ditata. Berbicara soal tahan air, maskara dari Pixi diformulasikan sebagai maskara waterproof dan smudge proof, karena tidak meninggalkan residu jika tergosok atau saat ingin kamu hapus. Dan pastinya, nggak bakal hilang saat kena keringat ataupun air wudu. Jika kamu tertarik mencobanya, kamu bisa mendapatkan Pixi Volumizing Waterproof Mascara yang dibantul dengan harga Rp 37 ribuan. Selanjutnya, ada KL Mascara Waterproof and Curling Mascara. KL Waterproof and Curling Mascara ini memiliki kemasan yang sama seperti maskara pada umumnya, tapi sedikit lebih ramping sehingga praktis dibawa bepergian. Packaging produk ini didominasi oleh warna hitam dan biru muda, sehingga tidak sulit untuk dikenal. Produk ini memiliki aplikator spoolie yang tidak terlalu runcing dan diameternya tidak terlalu besar, sehingga akan memberikan efek bulu mata yang lebih panjang. Aplikator ini juga akan memudahkanmu untuk menjangkau ujung terluar bulu mata. Namun, karena diameter tengahnya tidak terlalu besar dan tidak menggembung di bagian tengah, kamu harus berhati-hati saat menjangkau bagian dalam bulu mata agar tidak mengenai waterline mata. KL Waterproof and Curling Mascara memiliki intensitas warna yang sangat tinggi, jadi warna yang dikeluarkan langsung terlihat hanya dalam satu kali pulasan. Selain itu, produk ini memiliki tekstur yang cenderung powdery, sehingga akan memberikan efek bulu mata tampak lebat pada setiap pelayannya. KL Waterproof and Curling Mascara ini memiliki tingkat ketahanan yang sangat baik meski digunakan seharian. Setelah digunakan selama 14 jam, produk ini tidak smudge ataupun memudar meski sudah terkena air dan keringat. KL Waterproof and Curling Mascara ini bisa kamu dapatkan dengan kisaran harga Rp30.000. Sebelum beralih ke maskara waterproof berikutnya, jangan sampai lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Facebook Beauty Channel agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Next, Emina Star Lash Aqua Mascara Gak jauh beda dengan produk lainnya. Produk maskara dari Emina juga hadir dengan kemasan yang cantik dan terkesan cik khas remaja. Emina Star Lash Aqua Mascara memiliki kemasan luar berupa box yang ramping dan mungil, sesuai dengan ukuran maskara. Warnanya merupakan perpaduan hitam dan pink dengan gambar rasi bintang. Di samping kemasan terdapat keterangan komposisi, perusahaan yang memproduksi, dan expired date. Sedangkan untuk aplikatornya berbentuk diagonal panjang dan dilengkapi dengan fiber. Jadi sesuai juga dengan klaim produk yang memanjangkan dan menambah volume bulu mata. Emina Star Lash Aqua Mascara sendiri memiliki konsistensi warna yang cukup pekat, tapi tanpa memberikan hasil yang menggumpal. Teksturnya creamy dan cepat mengering ketika diaplikasikan. Selain itu, maskara ini pun nggak membuat bulu mata jadi kelampi, alias terlihat terpisah-pisah dan juga waterproof. Dengan menyisihkan uang sebesar Rp40 ribuan, kamu sudah bisa mendapatkan Emina Star Lash Aqua Mascara ini. Meskipun harga maskara dibandang murah, namun kualitas dari Emina Star Lash Aqua Mascara cukup baik untuk makeup natural sehari-hari dan juga mudah dibersihkan meskipun bersifat waterproof. Mascara anti-air yang keempat datang dari brand Maybelline, yaitu Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara datang dalam kemasan dus berwarna hitam dan biru muda. Terdapat keterangan ingredients, klaim, serta tanggal kade luarsa pada kemasan dus ini. Maskaranya sendiri hadir dalam tub ulir bernuansa senada dengan isi 9 mili. Dilansir dari situs resmi Maybelline, Total Temptation Waterproof Mascara diformulasikan dengan coconut extract yang diklaim dapat membuat bulu mata terlihat tebal, bervolume, tidak menempel satu sama lain alias bebas kelampi. Aplikator Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara berbentuk straight volume wand yang ukuran sedang sehingga pas untuk menjangkau bulu mata dari akar, bagian ujung dalam maupun luar bulu mata dengan cukup mudah. Senangnya lagi, bentuk seperti ini juga memiliki cakupan yang cukup luas untuk melapisi bulu mata di bagian tengah. Walaupun memiliki tekstur yang tergolong pekat, mascara ini tidak lengket dan dapat melapisi bulu mata dengan baik tanpa membuat helayan bulu mata menempel satu sama lain. Gak hanya itu, dikarenakan terbuat dari coconut extract, mascara ini juga memiliki aroma manis yang lembut loh. Pemakaian mascara ini daud bertahan oke meskipun dipakai seharian. Oh iya, buat kamu yang punya bulu mata yang pendek dan tipis, serta lagi mencari mascara tahan air yang membuat bulu mata badai, gak ada salahnya deh mencoba Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. Untuk performanya yang memuaskan, produk ini dibanderol dengan harga Rp139.000 aja. Terakhir, pindah lagi ke mascara dari brand lokal, yakni Wardah Eye Expert Aqualash Mascara. Tapi sebelum Nidya bahas lebih lanjut, Nidya izin pamit ya, Bides. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video lainnya. Anyway, packaging luar dari mascara Wardah ini terkesan manis dan minimalis, dengan warna hijau telur asin yang mencerminkan Wardah banget. Mascara Wardah ini diklaim memiliki water-based technology yang mampu menebalkan bulu mata dan tetap terasa lightweight. Cocok banget buat kamu yang sering kali sensitif dengan eye makeup product. Fiber formula yang terdapat di dalamnya juga mampu memberi volume pada bulu mata dengan natural. Walaupun mengandung water-based technology, mascara ini bersifat waterproof, enggak menggumpal, dan sangat cocok untuk kamu gunakan sehari-hari. Wardah Eye Expert Aqualash Mascara bisa kamu beli dengan kisaran harga Rp50.000an. So, beauties, mana nih dari kelima mascara tadi yang jadi pilihan kamu? Jawab di kolom komentar ya. Sub indo by broth3rmax